Oke, so hari ini kita akan membuat Unbaching You know, Unbaching Bendoni Republic of Gamers laptop Jadi ini adalah laptop ROG Strix G Edition ya Berat sana ya Jalil Allah banget ya Nah, tadi G Edition Oke Aduh, berat Ini dia Oke, depan, samping ada apa? Oh, ada silnam buat tanah tunjuk Oke, belakang Ada warning lah Oke, sebenarnya aku pun pernah punya yang model sebelumnya Oke, uh, lihat tuh Oke, ini dia Yang ini aku punya yang sebelumnya Ini model pertama, eh tak Model yang kedua lah Kalau tersilap daripada ROG Series Oke, ini dia Ini sebenarnya dapat kotak yang besar Tapi kotak besar Aku sekarang dekat store Sony yang aku yang punya laptop lah Nanti kita compare macam mana lah Oke, so Nak simpan Tapi besar sangat kotak aku just Dekat macam ni je lah Oke, so kita buka Spek dia ni Yang ni adalah Interco i5 90 Berapa Ini generasi yang ke-9 Oke, generation yang ke-9 Dan, ya Oke So, dia ada ke atas Dia ada tulis Ya, apa ROG logo Dan ROG Strix Oke Lepas tu kasi ni Kita akan lukus dapat bag Secara tercuma Yang menariknya kalau dekat Indonesia Tersilap Ya kan, dekat India Kalau dekat India Kurang tak dapat Nambak Nah Oke Ini backpack dia Oke Ini dia ROG backpack Untuk 15-inch laptop Oke Ini brand Daripada Targes Oh, ini menarik Dia ada logo ROG Sini Nah, ada logo ROG Lepas tu Depan dia ni Dia agak baru sikit lah Ada logo ROG dia Oke Lepas tu yang ni Dia punya graphic card Ialah NVIDIA GeForce GTX 1650 Oke Ini adalah desktop level GPU Apa, GPU Eh Inilah Pas tu sini apa ni Ini apa ni Oh, divider dia Oke Ini dia laptop dia Wih, berat Oke Ada serial number Kita nak tunjuk Oke Dalam, tak ada apa-apa lagi ya Kosong sudah Oke Ini dia sedih Macam ni dia ke Hahaha Tak ada apa-apa Simpan tepi Alright So, ini dia Ini ROG Strix Oke ROG Strix Oke Ini yang Strix Edition Oke Samping kita ada logo Intel Oke Lebih kurang Ada perbezaan lah Ini yang model pertama Oke Dia warna merah Ini dia masih warna merah lagi Oke Dia lepas tu sini samping Tak ada beza sangat lah Belakang ada spek dia Dengan serial number Which is aku tak nak tunjuk Tunjuk lah kot Haa, tak ada apa-apa Dia beza dia ni Dia ada macam ni Haa Kotak dia buka macam ni Ini dia tutup semua lah Oke So, jom kita buka Oke Ram untuk graphic card dia ni Adalah 4GB Oke 4GB Dan Apa nama dia Ram datang Dia datang ram dengan Capacity 4GB Jadi R4 Tapi ini dah upgrade 8GB Jadi total ram dia sekarang Dah 12GB lah Oke Lepas tu Yang aku suka ni Dia punya screen Dia dah Full HD Dan IPS Oke So, dia Kalau kita tengok daripada Angle yang Haa Berlainan Dia tak hilang Ataupun fade out lah Oke So, jom kita buka Tadah Ini dia Oke Haa Masih baru Oke Haa Masih berplastik lagi Alright So, ni dia laptop dia Ini susah sikit ni Cuman yang buka ni ya Ini kalau yang Baru Kalau yang baru Dia macam ni Tadi dia telah Dia lebih simple Kalau yang lama Itu Dia Cantik ya Tak tau lah Kalau yang lama Dia ada logo ROG Dekat sini Ada logo ROG Dekat sini Terus itu dia bagi Dengan dia guna kain Hmm Dia guna kain Betul Okay Takpe lah Okay So, jangan kena buka Balik Okay So, aku nak buka dulu Oh my god Tentu kena buka dia ni Ouch Dekat samping kiri ni Pasa charger kan Haa Ya Charger Yang ni dah di test dekat kendai dulu So, just It's ensure Tak ada apa-apa yang masalah Yang ni charger Oops Charger dia cantik Dia lebih kecil Okay Charger dia ada logo ROG Sini Okay Lepas tu sini Dia punya Socket dia Dia punya plug Okay Trigger pin Okay Isi adapter dia ni Okay lah Cukup kecil lah Kalau jeneng aku punya ni Dulu sebelumnya Besar gila Lepas tu berat Okay Lepas tu sebelah sini Oh, plastik yang tadi Lepas tu sini Ini dah Aku upgrade rem dia Jadi 8 ringgit Tentu jadi 12 gigit lah Nah, ini dia punya speed Dia punya 266 Okay Lepas tu ini Ada Kabel untuk pasang External hard disk Jadi di dalam ni Dia ada Space Untuk orang pasang Hard disk lah Tapi dia punya cable Belum dipasang lagi lah Okay Lepas tu ni ada Screw dia ni Dia ada screw Untuk pasang hard disk Korang lah Dia ada 4 Lepas tu ni ada Apa ni User guide User guide lah User guide Charge the notebook Charge the notebook PC for 3 hours Okay Regulation Apalah Okay Pas tu ni ada Apa ni Ada Benda yang penting Benda yang penting Cara nak buka Lepas tu dia suruh Charge your laptop For 3 hours Okay Itu je dah Alright So kita akan buka laptop dia ni Ini memang model Malaysia Sebab dia ada logo MCMC Di sini Ada logo MCMC Di sini ya Ini dia ROG Strix Okay Ini dia Atas dia Matte finish Okay Matte finish Dan untuk model ni Dia punya lamp Dia punya Belapa Dia punya logo ROG ni Dia tak menyala lah Dia just Warna Chrome ni lah Okay Lepas tu sini dia punya Vents Okay Di sini dia punya Ventilation untuk Exhaust port dia Untuk IO IO Sebelah kanan memang Kosong Tak ada apa-apa Tapi sini dia speaker Sini speaker Yang menaranya untuk ROG Strix ni Yang korang nampak ni Putih-putih ni Ini ada lampu lah Ini lampu Dia akan menyala lah nanti Okay Untuk port Kita ada kat belakang ni Kita ada Ventilation Okay Exhaust port dia kat sini Sini kita ada RJ45 Untuk Ethernet port Ada HDMI Dan juga untuk Port untuk masukkan Charger dia lah Sebelah kiri Kita ada 3 USB 3.0 Okay Kita ada 3 USB 3.0 Dan juga headphone jack Lepas tu Tak ada tu dia Simple sangat Okay Ini 2 2 ton ya Jadi dia punya Finish tu dia macam ni Lepas tu macam ni Dia ada slash macam ni ya Haa Itu dia Jadi dekat sini Dia ada logo tulisan ROG Strix Okay Jadi dekat keyboard dia ni Jadi lampu dia ni Sekarang dah RGB Semua dia Okay Haa Dekat sini Yang menariknya Untuk ROG Strix ni Dia punya Haa Apa dia punya Letter Okay Letter keycap dia ni Untuk WSD dia ni Transparent Sebab Majority gamer Memang Memang guna Guna letter ni lah Guna Apa nama Input Letter WSD ni Untuk main game Okay Untuk space Dia punya size Memang Bagus Okay Dia punya Apa dia punya Apa ni namanya Arrow key pun Well layout Layout dia memang cantik Anta pun cukup besar Space dia pun cukup besar Tapi yang sayangnya Untuk model 15 inci ni Aku tak salah Ini 15.6 lah Kalau tak salah Untuk 15.6 ni Dia tak ada Numpad Okay Kalau aku punya Ada Numpad lah Haa Yang dah berubah sekarang juga Adalah dia punya Right and left click Dia ni dah Haa Dah jadi sebagai Traditional button lah Okay Lepas tu dia punya Touchpad Jadi ni aku dah cakap tadi Ini Core i5 Quad core ya Core i5 Quad core 9th generation GTX 10650 S1650 4GB DDR4 Sorry DDR5 Ya Okay Kita akan on Jom Kita on lah Ta Nanti aku tunjuk ni Haa Nanti dia kat sini pun Boleh tukar warna lah Dan jadi warna apa ke Boleh setting lah Nanti dekat dia punya Haa Sofet Okay Jadi dia Sebelah sini Lampu dia Haa Ketat sini Okay Inden And then sebelah sini juga Okay Cantik lah Alright So Sofet sejalan tu video kali ni Haa tu Tiap tau tukar warna Ata dia Itu RGB Okay Tuh dia Tuh dia Tukar warna Tukar warna Tukar warna Tukar warna sini Panjang Ini kalau tema lah Memang cantik lah Tuh Sampai jumpa semuanya Di video berikutnya Bye 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 ya